Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial Cara membuat foto polaroid menggunakan aplikasi Pitchside Pro Sebelum itu, subscribe channel ini terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya Untuk bahan-bahan yang digunakan, bisa di cek di deskripsi yang sudah saya sediakan Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya Pertama-tama, kita klik get a picture Kemudian kita pilih import Lalu, kita pilih fotonya Kemudian, kita pilih menu efek Lalu kita scroll ke bawah Kita pilih instant Nah, oke teman-teman Di sini kan masih ada berwarna merahnya Gimana sih cara kita menghilangkannya Ternyata gampang banget Oke teman-teman, saya akan kasih tahu fungsi yang jarang banget orang ketahui Kita klik saja Warna merahnya Kemudian kita turunkan opacity-nya Jadi 0% Nah, kira-kira seperti itu hasilnya Kemudian kita sesuaikan Kemudian kita checklist Nah, sudah jadi seperti ini Lalu, kita save terlebih dahulu Kita klik export Lalu kita pilih save picture to album Kita pilih Pitsai Pro Kemudian kita kreasikan Kita klik get a picture lagi Kemudian kita pilih import Lalu, kita masukkan mentahannya Kemudian, kita pilih efek Kita pilih insert picture Lalu, kita pilih foto yang kita edit tadi Kita atur posisinya Kita taruh di tengah Kemudian, kita masukkan fotonya lagi Kita taruh di sisi kiri Kemudian, kita masukkan satu foto lagi Sama caranya seperti tadi Kita taruh di sisi kanan Lalu, kita checklist Kemudian, kita bisa tambahkan text Kita pilih sticker Kemudian, kita pilih title Kita tulis Happy birthday Happy birthday Atau Sesuai dengan Keinginan kalian Kemudian, kita pilih Kemudian, kita selesai Lalu, checklist Lalu, kita klik Stiker lagi Kita pilih title Kita tulis Untuk yang di bawah Kita sesuaikan terlebih dahulu Kalau sudah, teman-teman Kita klik text Kita pilih efek Kita pilih glow Kemudian, checklist Kita kasih efek glow lagi Untuk yang di atas Jadi, di sini Kita memberi efek glow dua kali Yang di bawah juga sama Kita kasih efek glow lagi Sebanyak dua kali Nah, sudah selesai Gampang kan? Kemudian Kalau sudah Kita save lagi Kita pilih Export Kita pilih Save picture to album Kita pilih Pitchai Pro Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah menonton Jangan lupa Like, comment, and subscribe Semoga tutorial kali ini bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh